Mengkaji maknanya Baik di masjid maupun di rumah-rumah kita Karena memang ini waktu yang tepat bulan Ramadan Kita tengok, saya terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Alam taro ilal malai min bani isra'ila min ba'di musa Apakah kalian tidak melihat? Melihat untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran Ilal malai min bani isra'il Kepada para pembesar bani isra'il Mim ba'di musa Sesudah nabi musa wafat Pada era itu bani isra'il Diutus kepada mereka itu nabi namanya Samuel Ini yang memimpin nabi Samuel Mereka waktu itu ngomong kepada nabi yang diutus lahum Kepada mereka Ngomongnya apa? Wahai nabi putus lah bangkitkan lah Pilih lah untuk kami Seorang raja untuk kami Supaya memimpin kami Di dalam perjuangan di jalan Allah Nabi-nabi yang diutus kepada bani israel Dari kalangan mereka sendiri Itu sangat mengetahui track record umatnya Maka nabinya mengatakan Kala hal asaitum Kala hal asaitum itu Lek corosa wajah-jari Acak-acak Belum ingin nonton ya Acak-acak Kala hal asaitum In kutiba alaikum ulqitalu Alla tuqatilu Acak-acak awak mesti wajib No berperang Terus mereka jawab Bagaimana kami tidak mau berjuang di jalan Allah Padahal kami telah diusir Dari kampung halaman kami Dan dari anak-anak kami Temenan Yang diprediksi nabinya itu Betul-betul terjadi Ketika diwajibkan kepada mereka itu Berperang Maka Semuanya berpaling Kecuali me'lidi Tidak Wallahu alimum bil zalimin Dan memang Allah Maha tau terhadap Siapa sing zalim Jauh-jauh dituruti Terus malah dilanggar Itu lho mbak maksudnya Terus Mekanisme Bani Israel Guali pemimpin ini Pemilu apa dibilin Pemilihan umum Apa dibilin Nanti kita tengok disini Wa kala lahum nabiyuhum Dan Berkata kepada mereka Nabi mereka Nabi Samuel Ngomong Nabi Samuel Inna allaha Qadba'a thalakum Taluta malika Sesungguhnya Allah Telah membangkitkan Memilih untuk kalian Talut sebagai raja Jauh-jauh Juk dipilih Sehingga dipilih Dipilih Jawis Talut Tenggunus Protes Talut Mereka mengatakan Anna yakunu lahul mulku alaina Wa nahnu ahaku Bil mulki minhu Bagaimana Dia pantas Menjadi Raja Bagi kami Sementara kami Lebih pantas Untuk menjadi Raja Walami yuk tasa Atam Minal mal Pongde'e Kuk Gak duit Dunya belas Sok muram-murati Mimpin kami Duit Gak gablek kok Itu maksudnya Padahal Kepemimpinan Di dalam Peperangan Konvensional Pada zaman dahulu Itu yang dibutuhkan Bukan duit Tapi Kekuatan fisik Sama Strategi Gak gulu sih Iya pak Ini kan seneng Dalam film kolosal Zaman bien Perang-perang Zaman bien Oh jok Samson Dalam ini adalah Samurai Samson yus Ijap Kelawasan Perang konvensional itu Menuntut Kekuatan fisik Sama Kelihayan Berstrategi Lagi yang gulu Nabi Samuel itu Memilihkan Tolut Alasannya adalah Disini dikatakan Inna Allah Qala inna Allah Astaghfirullahalai Ilmi Di dalam strategi Pemerangan Kekuatan fisik Terus Wallahu Wallahu yu'ti mulkahu Mayasya Allah Menganugerahkan Kekuasaan Kepada siapa Yang dia kehendaki Terus Wallahu Wasi'un alim Memang Allah itu Maha luas Karunianya Lagi mahatau Kepada siapa Karunia itu Diberikan Langkah Tengah pak Nah Itu mekanismenya Begitu Terus Kapan Nah sekarang Dikasih Dikasih Indikator Kepemimpinan Tolut Itu kapan Wa qala lahum Nabiyuhum Sungguh Di antara Berkatalah Nabi mereka Kepada mereka Inna ayat Amul kihi Sungguh Satu di antara Tanda bahwa Tolut itu Bakal menjadi Pemimpin Bagi kalian Adalah Ayatiyakumut Tabutu Bahwasannya Bakal datang Kembali Kepada kalian Tabut Jadi tabut itu Satu kotak Begitu Berisi Peninggalan Keluarga Musa Keluarga Harun Yang Dirampas Ketika Bani Israel itu Dianeksasi Bangsa lain Ada apa Tabut itu Fihi Sakinatu Mirrobikum Kalian Sudah memiliki Tabut itu Tenang Dan memiliki Kepercayaan diri Puleh Karena Bangsa Singtowuk Dijajah Itu biasanya Mental Mental Bapak Dari Newonglondong Mental Inlander Bangsa Singtesuen Dijajah Itu biasanya Gak enak Dengomong Angel Dengomong bangkit Aku angel Wangel Di kandahani Aku angel Sudah terekam Di alam Bawasadarnya Ketowuk Ditindas Itu Kekuasaan Diti Itu Menindas Enak Tiba Menindas Paham ya Ini juga Begitu Mereka Free Mental Mereka Itu Gak Gampang Ini Israeli Ketowuk Dijajah Bapak Wengkipti Apa Yang terjadi Disitu Ada Penyebab Kepercayaan Diri kalian Dan ada Peninggalan Dari Keluarga Musa Dan keluarga Harun Tahmiluh Malaikah Dipikul Oleh Malaikah Sesungguhnya Di dalam Yang demikian Itu Ada Tanda Kebesaran Allah Ta'ala Jika Memang Kalian Itu Orang Yang Beriman Lah Mocok Cerita Ini Pak Halaman Sesudahnya Itu Jenenge Mangan Soto Harus Dua Halaman Tidak Akan Paham Ada Cerita Mangan Soto Tidak Duduk Soto Kita Tambah Satu Halaman Lagi Tanpa Ada Keterangan Tapi Masing-masing Mengambil Kesimpulan Apa Untuk Diamalkan Kita Tengok Dibaca Halaman Berikutnya Tolut Itu Pemimpin Cerdas Dan Bisa Memprediksi Pasukan Lawan Dan Masa Depan Apa Yang Terjadi Maka Tatkala Tolut Dan Pasukannya Itu Sampai Di Satu Tempat Dia Mengatakan Semua Inna Allah Mubat Al-Talikum Binah Has Pasukan Ku Mari Menguji Kita Dengan Sebuah Sungai Kita Sudah Lewat Padang Pasir Terus Mari Menguji Sungai Perintah Perintah Kecuali Seng Jogok Seng Cew Tangan Tangan Apa Yang Terjadi Fasyaribu Minhu Illa Kalila Minhum Kewab Ngumbeh Kecuali Mek Wong Didik Tenggak Ngumbeh Temenan Yang Diprediksi Itu Pasukan Lawan Menyergap Setelah Sungai Itu Wong Lek Khausan Terus Ketemu Air Ngumbeh Ini Nop Nyo Cero Nop Nop Nyo Istilah Nyo Ngumbeh Sampai Kelemboken Lawang Kelemboken Mengatakan Tidak ada Daya Bagi Kami Untuk Menghadapi Balat Tentara Jalut Tapi Senggung Bimek Didik Ngomong Berkatalah Orang Orang Yang Yakin Dirinya Bakal Bertemu Dengan Allah Ucapan Ini Jangan Apalakan Berapa Berapa Banyak Kelompok Sedikit Mampu Mengalahkan Kelompok Yang Besar Dengan Izin Allah Senantiasa Membersamai Orang Yang Ulet Terus Ketika Mereka Yang Sedikit Menghadapi Pasukan Lawan Mereka Dungo Tuhan Kami Tuangkanlah Kepada Kami Kesabaran Teguhkan Pendirian Kami Menghadapi Orang-orang Yang Kafir Mungkin Kayak Bangsa Palestina Maka Pasukan Kecil Ini Mampu Mengalahkan Pasukan Lawan Dengan Izin Allah Bahkan Satu Diantara Komandannya Tolud Ini Namanya Dawud Mampu Membunuh Raja Musuh Maka Atas Prestasi Dawud Ini Dialah Yang Mewarisi Suksesi Kepemimpinan Setelah Tolud Karena Dia Dikasih Anugerah Wisdom Al-Hikmah Dan Perangkat Untuk Memimpin Dan Anugerah Anugerah Allah Berupakan Nabian Terus Kesimpulannya Sejarah Perhatikan Ayat Ini Semoga Allah Ta'ala Itu Tidak Menolak Keganasan Manusia Yang Satu Terhadap Manusia Yang Lain Niscaya Bumi Ini Bakal Rusak Lek Onok Blok Barat Maka Muncul Blok Timur Blok Timur Rotok Lemah Blok Barat Juga Pancet Dendeng Muncul Gerakan Non Blok Sekarang Ada Mendominasi Akan Dimunculkan Oleh Allah Ta'ala Selalu Dibikin Kekuatan Penyeimbang Supaya Lek Sam Ambil Konco-konco Neki Gak Melunjak Gitu Maksudnya Itu Sejarah Kehidupan Manusia Itu Seperti Itu Terus Walau La Jaf'ullahi Nasa Ba'dahum Bibaad La Fasadatil Ardu Rusak Humi Lek Hanya Ada Satu Kekuatan Yang Mendominasi Baya Saat Neki Walakin Allaha Dhu Fadlin Alal Alamin Memang Allah Ta'ala Itu Punya Karunia Untuk Seluruh Umat Manusia Cerita Iki Ba Cerita Tolut Cerita Kepengecutan Bani Israel Itu Mereka Sembunyikan Sembunyikan Karena Mereka Itu Isin Lek Sejarah Iku Iku Diungkap Bisa Dipahami Tapi Nabi Muhammad Iku Rasul Diberitahu Melalui Mekanisme Wahyu Buktinya Apa Ayat Terakhir Just Dua Tilka Ayat Nabi Muhammad Sejarah Itu Bani Israel Pengecut Gak Gelemperang Lecek Bolak Bolak Desar Si Itu Ditutup Tutup Seribuan Tahun Tapi Samen Tak Kek Iwer Ruh Dengan Mekanisme Pewahyuan Wa Innaka Laminal Mursalin Memang Sampean Itu Betul Betul Seorang Rasul Menul Jadi Bami Baik Jadi Cukuplah Bukti Kerasulan Nabi Muhammad Bani Israel Terhadap Bani Israel Di Medina Onggong Yahudi Itu Kalau beliau Tahu AIP Mereka Sebab AIP Aku Tahu Mertu Lebuk Nokotak Sejarah Dikunci Yang ditulas Barat Wallahu Wa'lam Isawab Mudah-mudahan Bermanfaat Dada Tutup Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh